Ini dia kondisi dari stasiun Pasar Usang Waktu kedatangan saya pada bulan Desember 2020 Itu ornamen kayunya sudah sangat lapuk Sekarang masih dengan ornamen kayu yang sama Namun penambahan cat saja Jadi tidak diubah menjadi bangunan beton atau batak Melainkan tetap dengan ornamen kayu teman-teman Sangat bagus sekali Tetap mempertahankan Bangunan peninggalan Belanda Kita akan masuk sebelum nantinya stasiun Pasar Usang ini aktif melayani penumpang Ornamen di jendela masih dipertahankan Nah ini merupakan ruang loket dari stasiun Pasar Usang Nah waktu itu saya ngambil videonya itu di daerah sini teman-teman Di daerah sini Saya waktu itu membahas stasiun Pasar Usang dari dalam sini Sekarang menjadi ruang tunggu Oh berarti ruang tiket dari stasiun Pasar Usang dipindahkan teman-teman Jadi disini untuk ruang tiket yang baru Berarti ruang tiket yang berada di sebelah sini sudah tidak digunakan lagi Jadi dia dalam dari stasiun Pasar Usang Sekarang ruang loket tersebut berubah menjadi ruang kepala stasiun Stasiun Master Dan sebelah situ udang Berarti Ini adalah ruang Pengatur wesel Wow Bagus sekali teman-teman Ruang pengatur wesel dari stasiun Pasar Usang Sudah dicat Stasiun Pasar Usang memiliki dua jalur ya teman-teman Namun jalur satu belum dipasang Berarti Stasiun Pasar Usang ini Sudah rampung Bangunan stasiun 90% Sedangkan untuk jalur Belum sama sekali ada perubahan di jalur satu ya teman-teman Jalur satu rel masih sangat jelek sekali Nah terlihat disitu kan Jalur belum terpasang dengan wesel di jalur dua atau sepur lurus KM 31 plus 950 stasiun Pasar Usang ini Padahal untuk bangunan stasiun ya teman-teman Ini sudah sangat rapi sekali Sudah dicat Berarti ini peronnya adalah Tipe peron pulau Tidak ada peron sisi ya teman-teman Gak tahu apakah disini akan dibangun peron sisi Atau tetap dibiarkan seperti ini Ini toiletnya juga sudah disiapkan Dari stasiun Pasar Usang Sudah disiapkan toilet Namun sekarang toiletnya di kunci Toilet wanita Pernamen masih tetap sama Stasiun Pasar Usang Berada di ketinggian 12 meter di atas permukaan laut Lalu disini ada keterangan Lubu Alung ke arah kanan 8 kilometer Stasiun Duku ke arah kiri 6 kilometer Berarti 6 kilometer ke situ menuju ke arah stasiun Duku Sebaliknya 8 kilometer menuju ke arah stasiun Lubu Alung Coba kita coba Mengejak peron Stasiun Pasar Usang Nah ini saya berdiri di jalur 1 Ini peronnya Dan ini jalur 2 Yang dibati oleh kereta api Sibinuang dan Railbus Lemba Anai Saya baru hunting kereta api tadi dari jembatan Hunting kereta api Sibinuang Karanaras dan kereta api Railbus Lemba Anai Berarti Sebentar lagi Akan ada Tetapi Sibinuang yang ke arah Padang dari arah Naras Tadi kan saya hunting di jembatan dari Padang ke Naras Berarti tetapi yang dari Naras Ke arah Padang Sudah berangkat dari stasiun Lubu Alung Sudah siap ini teman-teman Peron Kanopi sudah siap Ini tinggal jalur 1 Dipasang di MTT Maka sudah siap stasiun Pasar Usang Untuk Mengangkut penumpang Atau aktif melayani penumpang Karena memang dari jarak Lubu Alung ke Duku sejauh 8 tambah 6 berarti 14 km Tidak ada kereta api yang beroperasi Atau stasiun aktif yang beroperasi Kalau ada stasiun Pasar Usang ini Maka jarak 14 km bisa dipotong menjadi 8 km dan 6 km untuk menambah stasiun Persilangan Jadi persilangan tidak harus di stasiun Duku atau di stasiun Lubu Alung Jadi bisa mempersingkat perjalanan kereta api Saya akan hunting kereta api disini agar teman-teman bisa lihat Kereta Pisi Binuang melintas langsung di stasiun Pasar Usang sebagai hunting penutup pada video kali ini Stasiun Pasar Usang sekarang sudah sangat bagus sekali teman-teman Wow Tetap mempertahankan Ornamen-ornamen lama peninggalan Belanda Ini tinggal jalur satunya saja teman-teman yang belum rapi ini Nah terlihat kan teman-teman di ujung situ sinyal keluar stasiun Pasar Usang Karaduku yang diberi tanda X atau sudah tidak digunakan Atau belum digunakan Dan juga ke arah stasiun Lubu Alung Juga terdapat sinyal mekanik yang diberi tanda X atau tidak digunakan Oke kita akan tunggu sebentar lagi kereta api si Binuang 2 dari stasiun Naras Tujuan air stasiun Padang Oke teman-teman kereta api si Binuang 2 dari stasiun Naras Tujuan air stasiun Padang Melintas langsung di stasiun Pasar Usang Yang sebentar lagi kereta api ini akan menambah pemerintiannya di stasiun ini Nah kita lihat Setelah tapi si Binuang melintas langsung stasiun Pasar Usang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! oke tapi si bingungnya sudah lewat oke teman-teman si an lu video kali ini membahas stasiun pasar usang yang kedua kalinya kali ini kedatangan kedua ke stasiun subinuang stasiun pasar usang mohon maaf stasiun pasar usang ini sudah lebih bagus lagi teman-teman sudah siap untuk melayani penumpang sampai jumpa di video selanjutnya